Dinyatakan penetapan tersangka Setia Novanto yang dilakukan oleh TNB Surat No. 310-23-07-2017, tanggal 18 Juli 2021, dinyatakan tidak sah. Setia Novanto dinyatakan bebas dari status tersangka. Untuk kesekian kalinya, Ketua Umum Golkar ini lolos dari jeratan. Masih ingat kata-katanya Nasarudin? Novanto ini saya yakin gak akan berani. Gak akan berani. Ini orang sinter kelas, kebal hukum. Putusan ini mendatangkan begitu banyak reaksi dari masyarakat. Sepanjang karirnya, Setia Novanto memang diterpa berbagai kasus. Mulai dari Bank Bali, Limbah Beracun, Porn Real, Papa Minta Saham hingga KTP Elektronik. Tetapi, ia tak juga terjerat hukum dan karirnya tetap mentereng. Publik tentu bertanya-tanya, mengapa Setia Novanto selalu bisa lolos dari kasus-kasus tersebut? Untuk diketahui, Setia Novanto adalah salah satu kader Golkar yang memulai karirnya sebagai pengusaha. Sejak tahun 1999, Setia Novanto telah menjadi anggota DPR mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika dihitung hingga 2019, terhitung hampir 20 tahun politisi ini berkiprah di parlemen. Pribadinya yang mudah bergaul dan pandai melakukan lobby, membuatnya menjadi salah satu toko politik yang mumpuni. Kursi Ketua DPR diperolehnya pada tahun 2014 dan menyusul Kursi Ketua Golkar pada 2016. Di internal Golkar, Setia Novanto disenyalir amat dekat dengan Abu Rizal Bakri. Ia melenggang mulus ke Kursi Golkar 1 juga disebut-sebut akibat restu Bakri. Di lain pihak, kiprahnya yang kerap lolos dari jerat hukum diduga karena ada sosok lain yang melindunginya. Setia Novanto diduga piawai membina hubungan termasuk dengan kalangan penguasa. Lalu, apakah hal itu yang membuat Setia Novanto selalu lolos dari jerat hukum? Ada sebuah istilah yang disebut political entrepreneurship. Sebutan ini merujuk pada orang dalam bisnis dan politik yang mengambil untung melalui pengaruh politik orang lain. Salah satu toko dunia yang kerap disebut sebagai political entrepreneur adalah George Soros. Istilah political entrepreneur memang tidak populer di Indonesia, namun sangat terasa kehadirannya. Sulit membayangkan Setia Novanto dapat terus lolos tanpa sosok berpuasa atau political entrepreneur di belakangnya. Tentu saja ada keuntungan timbal balik, baik berupa kuasa, pengaruh, ataupun materi. Tidak hanya berperan menggoreng isu, para entrepreneur ini juga kerap jadi patron bagi politisi, bahkan ikut memuluskan karir seseorang. Selain sebagai mentor, para peternak ini juga kerap menjadi pelindung politisi tertentu. Lalu menurutmu siapakah entrepreneur di balik Setia Novanto? Berikan pendapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!